Intro Instruksi Diorjen Kementerian Pendidikan Tinggi untuk pengawasan penerimaan mahasiswa baru diterapkan Rektor Universitas Jambi, Joni Najuan dengan melakukan inspeksi mendadak. Pada sidak tertanggal 3 Juli 2017, Rektor menangkap tangan 28 dosen dan 8 tenaga kependidikan yang melakukan pemalsuan dokumen negara berupa administrasi persensi. Rektor Unjau pun langsung menjatuhkan sanksi berupa pemecatan kepada yang tertangkap tangan. Rektor Joni Najuan menilai tindakan yang dilakukan sudah tepat karena 28 dosen dan 8 tenaga kependidikan tersebut telah melanggar aturan, bahkan mereka tertangkap tangan. Sanksi pemecatan ini menimbulkan reaksi dari para dosen dan tenaga kependidikan yang tidak terima. Kicauan di media sosial, para dosen dan tenaga kependidikan tersebut akan mengajukan gugatan administrasi ke PT. WN Jambi. Namun Rektor Universitas Jambi Joni Najuan menegaskan pihaknya tidak takut untuk menghadapinya. Bahkan Joni memastikan akan mengusut kasus pemalsuan dokumen negara ini. Yang umum dan keuang terutama, saya katakan siap saja. Tapi malah kami akan melaporkan perbuatan dia yang melakukan pemalsuan dokumen negara tadi. Dan itu pidana. Nah kalau seandainya itu dia lakukan silahkan saja. Kita siap untuk melayani mereka. Dia salah, mau cari kesalahan orang lain. Jadi demikian. Jadi duganya tidak benar itu Pak? Yang mengenai dari 60, 30 dosen, 30 staf diberhentikan itu tidak benar? Oh tidak ada. Data konkretnya kan ada. 28 dosen, tenaga kontrak, 8 orang yang tenaga kependidikan. Semuanya itu memasukkan. Itu OTT itu. Sidak para tangan 3 juli itu kan diperintahkan oleh IRJ. Rektor dan para wakil rektor untuk sidak ke semua unit kerja yang ada di rumah kesambilnya. Kita lakukan. Mereka itu tertangkap tangan kalau melakukan pemalsuan presensi.